Pemirsa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 14 orang saksi dari kalangan PNS di pemerintah Provinsi Jambi dan pihak swasta untuk api firmansya tersangka suap ketok palu RAPBD Jambi 2017-2018 yang telah ditahan sejak 4 November 2021 lalu. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Sebanyak 14 orang saksi dari kalangan PNS di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan swasta diperiksa di Mapulda Jambi pada Kamis 6 Januari 2022. PLT Jurubicara KPK Alif Vikri mengatakan bahwa 14 saksi tersebut 11 diantaranya merupakan PNS dan pensiunan yang pernah bertugas di dinas PUVR Provinsi Jambi yakni Bambang Sucipto, Charles Sayuti, Edi Fernando, Kamal Rizal Ropi, Mar Shandi, Nurman Jamal, Shah Bantiar Tambunan, Wahyu Hidayat, Yang Suheri, dan Arfan selaku mantan PLT Kepala Dinas PUPR Jambi. Sedangkan tiga orang lainnya merupakan pengusaha yakni Ferry Aswandi, Erdes Shandi Hepriya Wijaya selaku karyawan PT Arta Graha Persada, dan Muhammad Imanuddin alias IIM selaku Direktur PT Arta Graha Persada. Lebih lanjut, Alif Vikri mengatakan bahwa 14 orang tersebut diperiksa untuk tersangka api firmansyah selaku mantan Ajudan Gubernur Zumi Zola yang telah ditahan di Rutan KPK sejak 4 November 2021 lalu. Di Masa Jaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!